Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang tujuan sebenarnya Boruto ingin menjadi murid Sasuke. Dan bagaimana kah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor ketiga, Boruto kagum terhadap Sasuke. Tujuan pertama yang menyebabkan Boruto ingin menjadi murid Sasuke adalah karena Boruto mengagumi kepribadian Sasuke. Yaitu di mana Sasuke memiliki kepribadian melindungi desa Konoha hanya di balik layar saja. Dan hal tersebut ternyata sangat mirip sekali dengan pemikiran Boruto. Sehingga akibat hal tersebut, Boruto mulai kagum terhadap Sasuke. Di nomor kedua, ingin menjadi lebih kuat. Selain kagum terhadap Sasuke, ternyata alasan Boruto ingin menjadi murid Sasuke dikarenakan Boruto ingin bertambah kuat. Hal tersebut dikarenakan Boruto menyadari bahwa dirinya saat ini sangatlah lemah. Sehingga untuk meningkatkan kekuatannya, maka Boruto harus mencari seorang guru yang memiliki kekuatan sangat dahsyat yang dapat mengajarinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan orang tersebut adalah Sasuke. Sebab di awal pertama kali bertemu, Boruto sudah mulai kagum terhadap kehebatan Sasuke. Di nomor pertama, ingin diakui oleh Naruto. Alasan terakhir yang menyebabkan Boruto ingin menjadi murid Sasuke adalah dikarenakan ia ingin diakui oleh Naruto. Dan hal tersebut telah dijelaskan Boruto dalam anime Boruto episode 52 yang lalu. Yang dimana, Boruto berpikir bahwa jika ia menjadi kuat, maka ia akan diakui oleh orang-orang terutama oleh Naruto. Sehingga akibat pemikiran tersebut, mulai dari situ Boruto sudah mulai berlatih serius untuk menjadi kuat dan akhirnya menjadi murid Sasuke. Dan seperti yang kita ketahui juga, setelah Boruto menjadi murid Sasuke, Boruto mengalami perubahan yang sangat drastis. Yaitu dimana Boruto dapat menguasai satu jenis elemen lagi yaitu air, bahkan Boruto juga dapat bertarung menggunakan pedang seperti Sasuke. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Boruto akan menjadi semakin kuat lagi di masa depan nantinya. Dan hingga akhirnya Boruto dapat diakui oleh orang-orang terutama oleh Naruto. Jadi itulah tadi tujuan sebenarnya Boruto ingin menjadi murid Sasuke. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.